Hai ini ada pake rusak kita akalin kita berendah di sisinya agar pasang yang lebih pengunci ini yang dipas terhadapan luar ini ya sih bekaskan pas remnya tidak harus ada pas remnya di oke sinera gajah besar 180 cc mau penggantian institusi rem belakang karena seterpatnya modelnya agak susah maka kita ganti yang ada aja pakai model dari motor Honda bisa ya sedikit ada akal-akalan sedikitlah oke kita mulai kita copot dulu mulai as roda belakang kita cobot pakai kunci 22 mili penahan rumah tromol kemarin tromol pakai 14 sudah gantian ini bautnya pakai baut besar enggak masalah pakai ganjilan juga di ganjil ring tiga buah yang 2 mili yang dikoros kita copot jadi ada pusing yang lepas tadi kita copot rodanya oke mudah kok ya modelnya seperti Honda ini kampas rem tromol yang bawaan masih pulsar nah ini oke kita buka kampas pulsar kita copot rem pengikatnya oke nah itu yang atas itu punyanya vario atau versa bisa nah ini kita akalin kita gerenda sisi-sisinya agar bisa masuk kedua sisi ya kita gerenda dikit nah sebelah yang rata kita samakan tebalnya kerataannya kita samakan dengan bawaan pulsar nah kayak bajaj yang permukaan rata tebalnya sama oke kemudian bagian yang seperti pengunci bentuk silinder itu samakan juga tebalnya kita gerenda aja kok mudah kok gerendanya dikit selisih dikit yang penting ukurannya kita samakan ukuran dudukannya dan bekas gerendahan ada kedua sisi ya jangan satu sisi nah ini sebelah sini di gerenda sebelah sini juga di gerenda jadi kedua sisi di gerenda biar pas tengah nanti sama nah ini pas gerendahan oke biar masuk nanti ke bagian rumah teromol ini gak rata gak masalah yang penting nanti bisa plok nah sama ini juga permukaan yang rata kita gerenda kedua sisinya oke kita samakan kedua-duanya ini kampasnya kampas vario atau versa ini milik onda ini sama sama persis bahkan lebih tebal dikit kampas remnya ini pakai yang kawai ya pakai amitasi pakai yang nori gak apa-apa gak masalah oke kita pasang per pengikatnya bekas pengikatnya kedua kampas rem nah kita samakan akan nanti bisa senter di tengah oke kita masukkan ke rumah kampas rem promol hati-hati kecepit tangannya atau jarinya nah itu harus pas masuk kalau pas enak kok masuk tetap kita aja sip kan oke kita coba tuasnya bagus oke penguncinya gak goyang nah tas bawahnya gak goyang kan kiri juga gak goyang jadi ngunci pas nah itu pas kan nah jadi harus ada pangguan ininya sih bekas kampas remnya harus ada nah coba nah kabur aja oke next setelah terpasang kampas remnya di rumah kampas rem kita rakit kembali kita pasang kembali rodanya oke oke hati-hati rodanya nyantol sama tuas penahan rumah kampas tadi nah oke lebih mudah masuknya ini gak begitu berat lumayan lah oke kita paskan rumah karet dengan rumahnya napgir oke pelan aja pelan tapi pasti aduh agak berat sih nah kelupaan kampas remnya belum rumah kampas rem belum dipasang oke kita cek pasang lagi kita tes coba oke oke kita coba pasang kembali lumayan agak berat-berat dikit oke udah plak nah ada masalah udah plak gak goyang antara napgir dengan promong nah udah plak gak goyang sama sekali oke kita pasang pusing yang sebelah kanan pusingnya as poros roda belakang oke as roda poros roda kita masukkan jangan lupa kasih stempet atau oli sedikit biar gak gampang karatan atau ceket lah paling parah oke kita paskan labangnya oke posisikan dulu labangnya udah saya enter ya kita dorong aja kita pasang ring ring tambah kita pasang more oke 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 pakai tangan dulu ya sampai menetap murnya kita pasang nah ini penahan penahan rumah dan rumah lampas rem masukkan baut 14 tadi yang kita dongkar tadi kita lepas tadi sekarang kita pasang lagi ini juga harus pas polo gak boleh goyang sama sekali karena kalau goyang nanti waktu direm akan bunyi sedek 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 oke kita pasang murnya betul sampai mentok baru kita pakai kunci oke kunci 14 ini pun pas saya pakai kunci yang 14 untuk mencengin oke sip kita pasang untuk tuas remnya tuas penyetel kita puka mur penyetel akrin kita cek murnya lancar masuk keluar kita pasang jangan lupa bernya itu ada ber di depan tangan diri saya oke meternya kita rapetin dikit yang penting gak jatuh baru kita rencengin mur asal danya kita tes kebaran roda belakang kalau lancar oke gak ada masalah kita cek kendoran rantai oke gak ada masalah sip oke kita koncengin penyetelnya kita tes remnya kalau kurang ya kita setel lagi mur penyetel rem belakang itu udah pas oke lah katanya kurang sih ya kurang dekat setel lagi tapi nyepaknya harus dipakai sih pakai jalan lebih mudah kita tahu ini kurang ini ini pakem atau enggak pakai jalan aja ketemunya lebih presisi oke enak kan mencoba pakai kaki sekarang kan ada kaki oke 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 ya sip oke